Intro Ya, kurang dari satu minggu jelang penutupan jenial transfer di Eropa musim ini Berbagai klub mulai melakukan langkah terakhir mereka untuk mendapatkan bintang incaranya Baru pemain bintang sendiri pun mulai memutuskan Apakah akan tetap tinggal atau pergi dari tim yang sebelumnya ia pelan Dan di antara yang paling panas Dua nama pemain mega bintang kali ini kembali menjadi sorotan jelang penutupan jendela transfer kali ini Wafit dan Ronaldo akan segera menentukan masa depannya Lantas seperti apakah chapter terakhir dari pusat transfer musim ini Inilah selengkapnya Jangan lupa untuk mempertahankan untuk melakukan alakan yang memperbaiki Jangan lupa untuk melakukan asupaten yang silah 2-ray Jangan lupa untuk mengejar Kylian Mbappe Jalan ditutupnya jindla transfer musim ini Pergerakan cepat tim-tim Tope Eropa pun kian terlihat Salah satunya adalah Real Madrid Tim ibu kota yang selama ini masih menahan diri Untuk mengeluarkan uangnya tersebut Dilaporkan telah secara resmi mengirimkan tawaran Kepada PSU untuk mendatangkan Gil Mbappe Hal itu pun telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber terpercaya Dimana salah satunya adalah parka transfer Ternama asal Italia Fabrizio Romano Ya, menurut Fabrizio Romano Melalui akun Twitter resminya Yang menjelaskan bahwa El Real telah dikonfirmasi Mengajukan tawaran resmi sebesar 160 juta euro Kepada PSU untuk Gil Mbappe Meski begitu, PSU belum membuka lampu hijau untuk sang pemain Meski di sisi lain, Mbappe juga telah dilaporkan Menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan PSU sebanyak 3 kali Ya, penawaran 160 juta euro yang dikirimkan Dalam mati jelas bukan nilai yang kecil Pasalnya, kontrak Mbappe sendiri di PSU hanya tertinggal satu musim lagi Itu berarti, jika tidak menjual atau melepas Mbappe sekarang Maka PSU bisa kehilangan Mbappe musim depan dengan status free transfer Bukan hal yang jelas diinginkan Untuk tim manapun termasuk tim kaya raya Seperti PSU Ya, di sisi lain Kabar menarik selanjutnya yang bisa berkesinambungan dengan transfer Mbappe adalah Kepergian Cristiano Ronaldo dari kota Turin Meski sempat mengkonfirmasi kesediaannya dengan tim Juventus musim ini Hal itu nampaknya tak menutup rumor kepergiannya dari tim Juventus kali ini Terkhususnya beberapa pakat transfer terpercaya Kembali mengkonfirmasi jika Ronaldo sedang mencari tim baru untuk musim ini Ya, terbaru Bersamaan dengan dikonfirmasinya penawaran perdana Real Madrid untuk Mbappe Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi jika bintang Juventus Ronaldo sedang mencari opsi tim baru untuk musim depan Dua tim dikaitkan dengan Ronaldo Pertama ada Paris Saint-Germain Dan yang kedua ada Manchester City Meski pada akhirnya, Fabrizio menilai jika ini adalah negosiasi yang akan rumit Di satu sisi, PSU belum tertarik membeli Ronaldo dan sedang berupaya mempertahankan Mbappe Sementara Manchester City disebutkan tak ingin membayar 25 juta euro Yang diminta Juventus untuk Ronaldo Situasi Cristiano Ronaldo Dia ingin mencari opsi baru yang potensial PSG saat ini tidak tertarik Mendes menghubungi Manchester City tetapi Juve menginginkan 25 juta euro Dan MCFG tidak berniat membayar biaya apapun Rumit, Juve masih yakin Cristiano akan bertahan Tulis Fabrizio di akun Twitternya Ya, sementara itu Memanaskan situasi rumor yang tengah bergembang Khalid Atani, adik dari pemilik dari tim PSG Memposting sebuah foto tentang kemungkinan menyatukan Messi dan Ronaldo Dalam postingan tersebut Yang memposting foto Messi dan Ronaldo dengan Chelsea, PSG dengan caption Mungkin yang membuat orang yakin Jika ada kemungkinan PSG mendatangkan Cristiano Ronaldo Terkhusus jika pada akhirnya Real Madrid berhasil mendapatkan Kill on Bape Dimana uang dari penjualan Bape Bisa dengan mudah menutup gaji besar Ronaldo Yang mencapai 35 juta euro Ya, jadi itulah perkembangan dari Mega Transfer kali ini Ronaldo dan Bape memiliki potensi besar Untuk mengguncang detik-detik penutupan jelat transfer musim ini Dan kita lihat saja Apakah yang akan terjadi? Terima kasih